Halo, selamat berjumpa lagi dengan saya Mbah Kakung, Mbahnya Jeep Klimis dari Wingal Bengkel Kampung. Pada season siang hari ini, saya akan mencoba membahas mobil yang di belakang saya ini, mobil nganteng. Ini adalah mobil Land Lover Long, seri yang sudah dirubah oleh Wingal Bengkel Kampung. Yang depannya kita ubah seperti Defender. Kalau melihat mobil ini, awalnya standar, kemudian kita ubah menjadi yang tampilannya sedemikian rupa. Coba akan saya lihat ke depan. Kita lihat ke depan, ini mulai dari tampilan depannya grill, kita ubah. Yang semula ini tampaknya cekung, kita ubah dengan modelnya rata, ini masih lampu rating, masih menggunakan seri. Kemudian ini kita ubah grillnya menggunakan Defender. Kemudian juga kapasinya, kita ubah dengan gunakan Defender. Dan ini bekas lubang-lubangnya kita tutup dengan karet, ini karet penyangga ban dan karet lubang untuk baut ban. Kemudian tampilan yang atas, tampilan yang atas tetap. Kita menggunakan frame kaca asli, mobil seri. Dan kemudian kita juga masih menggunakan kaca, cendela kaca. Nah, ada di sini yang agak beda, terutama perubahan tampilan dalam bodi ini, yaitu perubahan pada overpender. Ini ciri khas pinggar bengkel kampung, overpendernya terbuat dari besi, tebelnya 1 mili, untuk bisa mewadai kelebaran ban dan pelek yang disematkan pada mobil landlover ini. Di samping bodi yang bagian depan sudah dirubah, bagian belakang relatif tidak ada perubahan kecuali pada overpender. Dan ini saya tambahin dengan footstep buatan pinggar bengkel kampung. Ya, terdiri dari aluminium dan ini kita lubang-lubang biar tampilannya kelihatan manis. Mungkin bisa kita lihat keliling ya, terpal kita menggunakan terpal originalnya yang model, apa namanya, kain. Supaya tampilannya masih kesan tampilan yang lama. Ya, tampilan yang memang ciri khasnya landlover. Kemudian bagian belakang juga tidak ada perubahan, pintunya masih tetap. Pembernya masih tetap ya. Kemudian, apa tambahannya adalah ini, lampu stop ini sudah model punya defender. Ini rubahannya. Kalau terpalnya hanya diperbarui aja, yang lainnya masih sama, tidak ada perubahan. Oke, saya kira bodi sudah cukup ya. Ini kenal pot semua kita ganti. Ya, nanti akan saya jelaskan dari depan. Dan ini masih tetap menggunakan originalnya defender dan tutupnya kita ganti baru. Oke, sekarang kita akan melihat masalah balutan daripada ban. Ya, ini ban-nya cukup menarik. Ya, dari ban-nya ini kita buat ban menggunakan ring 20. Ya, kemudian menggunakan ban nitro mood capter ya. Extreme, terain. Ini kita ukuran 3x3x12,5x50 ring 20 LT. Ya, untuk disematkan di sini biar tampilannya kelihatan lebih bagus. Dan ini velg-nya kita impor dalam bentuk blok. Kemudian telah sampai sini kita lubang sendiri untuk sesuai dengan kebutuhan yang ada di mobil landlover ini. Kemudian kaki-kaki ya. Kaki-kaki kita lihat. Kakinya semua sudah kita ubah. Ya, garden terutama. Garden kita menggunakan garden fake. Land Cruiser fake. 80. Ya, gardanya. Kemudian arm-nya juga menggunakan land Cruiser fake. 80. Depan maupun belakang. Gunakan land Cruiser fake. 80. Ya, mari kita lihat yang belakang. Untuk menggunakan garden belakang, kita juga menggunakan garden fake. 80. Kemudian kita menggunakan falling ya. Link arm-nya. Kemudian skok yang kita sematkan adalah skok race pace. Ya, race pace. Saya kira sudah cukup untuk mencukupi kebutuhan dengan beban landlover semacam ini. Dan tangkinya masih menggunakan tangki original tapi sudah kita buat baru karena yang lama sudah tidak memenuhi syarat untuk digunakan. Sehingga ya mobil ini relatif sudah siap memang untuk dipakai. Itu yang race pace-nya race pace form sale ya. Orang race pace technology yang terbaru menggunakan form sale ya. Itu menurut promosinya pabrik, katanya pasti lebih dingin dan lain sebagainya. Nah, kita akan lihat dapur kabinnya. Bukan dapur padu ya, dapur kabin ini. Nah, di sini relatif masih standar. Yang kita ubah adalah dashboard. Ini dashboard. Dashboard ini itu terbuat dari plot besi. Ini, kita ganti total. Karena kita akan menggunakan, nah ini radio atau audionya sudah menggunakan android. Sehingga ini bisa mengambung dari kelebaran android. Kemudian kita menggunakan tambahan saklar. Sama ini ada tempat untuk colokan korek. Ini untuk USB. Sehingga kalau pergi kemana-mana, paling tidak bisa untuk ngecas. Nah, ini console box. Ini console box. Kebetulan mobil ini kita beri engine 1KZ milik Prado. Kemudian kita bikin console box. Karena di sini ada tuas matiknya. Ya, ada tuas matiknya. Supaya kelihatan lebih manis. Dan di dalam console box ini kita jejeli speaker audio. Ini ada sebelah kanan gunakan merek tipe Sony. Ini twitternya ya. Ini kita desain ada lubangnya supaya bisa buat laci. Ini tempat gelas. Dan bagian belakang joknya gunakan standar. Cuma ini ada perubahan. Semula, standaran itu berada di sini. Nah, karena ini yang naik orangnya jangkung. Sehingga kita undurkan. Sehingga kita potong. Supaya joknya bisa standar di belakang lebih jauh. Sehingga jok ini undur kurang lebih 12 cm. Dari posisi segini kita undurkan 12 cm. Supaya posisi jok ini bisa lebih standar. Karena orangnya yang akan naik ini jangkung. Sehingga posisinya lebih nyaman. Mungkin bisa kita lihat. Nah, dengan posisi yang tingginya 170 cm. Enak. Legah. Ruangannya legah. Ya, kaki bisa loss. Sehingga biasanya line lover duduknya begini. Tapi ini bisa loss. Legah. Nah, kebetulan ini setir racing. Gaya muda. Supaya lebih tampil keren. Merek Momo Original Itali. Ya, memak Momo Original Itali. Sepedo yang kita gunakan. Supaya ini instrumennya hidup semua. Yaitu sepedonya Wankazette. Mungkin bisa kita lihat. Sepedo ini kayak apa. Akan kita hidupin mesinnya. Silahkan Nano ya. Kita hidupin. Ya. Malah. Nah, ini suara keras mesin diesel. Mesinnya cukup halus. Coba AC-nya kita lihat. Disini kita pasang dengan juku AC. Walaupun ini kanvas. AC-nya. Coba sana. Nah, ini. Iya. Mesinnya tidak kita pasang di tengah. Karena tempatnya memang tidak muat. Sehingga kita taruh samping saja. Supaya tidak memakan tempat. Ya. Oke. Saya kira mesinnya cukup halus. Ya. Suara kes 1 kacet mesinnya relatif sangat-sangat halus. Dibanding mesin yang masih konvensional. Oke. Saya kira itu kondisi dalam. Semoga kita lihat mungkin dapur pacu ya. Kitalah dapur pacu mesin menggunakan 1 kacet. Kayak apa tampilannya sekarang? Oke. Mari kita lihat dapur pacu. Oke. Ini setelah kita buka. Inilah dapur pacunya. Kita lapis-lapis ini. Supaya tidak terlalu panas. Kalau kita jalan jauh. Sehingga mesin ini kondisi mesin dapur pacuan kacet ya. Sudah kita refresh. Kita cat. Sehingga tampilannya cukup apa namanya. Biar kelihatan lebih bersih. Ini standar. Ya kita maksudnya kita rubah-rubah. Kemudian kita pasang radiator hardtop. Ini radiator hardtop. Kemudian ini pakai tambahan kipas AC ya ini ya. Semua spare part pendukungnya disini relatif baru. Walaupun dari pompanya, posternya baru. Supaya mobil ini ketika dipakai dalam kondisi yang memang enak. Mungkin kita dengerin mesinnya sebentar ya. Supaya kita aman. Kita lihat suara mesin berni kacet. Kalau dari jalan itu ya. Nah ini kira-kira suara mesin berni kacetnya. Ya masih halus. Relatif halus lah. Nah cukup untuk memenuhi kebutuhan dapur mobil landlover ini. Power band kacet cukup memadai. Saya pikir sudah cukup kebutuhan dari band kacet. Ini kira-kira rubahan daripada mobil landlover mulai dari kaki. Yang disemankan adalah kaki-kaki Land Preserver VX80. Kemudian tampilan bodi depannya menggunakan defender. Dan isinya menggunakan mesin berni kacet. Ayo teman-teman sekarang sekalian. Ini yang bisa kami sampaikan dalam bahasan tentang landlover seri pada season saat ini. Ini produksi dari Winggar Bengkel Kampung. Bagi yang mungkin berminat mau merubah mobilnya menjadi tampilan yang semacam ini bisa dipercayakan kepada Winggar Bengkel Kampung. Sampai jumpa pada episode berikutnya dengan Mbah Kakung. Mbahnya Jeep Klimis dari Winggar Bengkel Kampung. Daaah!